Intro Assalamualaikum sahabat ukadah islami Sejak dikumpulnya lembaran-lembaran Al-Quran pada masa Khalifah Usman bin Affar radiyallahu anhu baik itu dari hafalan-hafalan para sahabat dan juga yang masih tertulis di pelepah atau di tulang-tulang Sejak saat itu pula manusia dengan mudah membaca Al-Quran tanpa harus menunggu dan bertanya kepada orang lain begitu juga Al-Quran yang ada di zaman kita sekarang Pada dasarnya tak ada sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah dengan tanpa adanya keutamaan tertentu Begitu juga dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan memiliki beberapa keutamaan Berikut keutamaan-keutamaan diturunkannya Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad Agar tidak keliru, mohon ditonton sampai habis video ini InsyaAllah bermanfaat Petunjuk yang dimaksud Al-Quran ialah sebagai pendeman hidup bagi manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini Selain itu agar manusia berhasil mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 artinya Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Kabar gembira yang dimaksud ialah janji Allah SWT bagi manusia untuk memberikan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat Yang berpunca akhirnya pada kehidupan di surga Hal ini hanya berlaku bagi manusia yang mau mendengarkan dan merespon secara positif seruan-seruan dari Allah SWT Serta menjalankan secara konsisten dalam kehidupannya Sebagaimana telah Allah terangkan dalam surat Al-Isra' ayat 9 yang artinya Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kejalanan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mu'min yang mengerjakan kebajikan Bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar Peringatan dan ancaman bagi manusia yang kefur dan ingkat terhadap Allah SWT telah banyak disebutkan dalam Al-Quran Namun masih banyak diantara manusia terdahulu dan manusia di taman sekarang akan ditempatkan pada seburuk-buruknya tempat yaitu di neraka Karena ulahnya sendiri Allah telah menerangkan di dalam surat Al-Al'an ayat 19 yang artinya Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu Al-Quran ini diwahyukan kepada ku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahawa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi Katakanlah, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa Dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah Sebenarnya kisah-kisah manusia pada masa lalu sungguh dapat memberikan pelajaran kepada manusia sekarang dan manusia seterusnya Bagi manusia yang pikirannya dan perasaannya hidup Maka ia akan mudah mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut Namun bagi manusia yang keras hatinya maka ia hanya menganggapnya sebagai angin lalu Al-Quran telah menerangkan dalam surat Yusuf ayat 3 yang artinya Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui Al-Quran juga menjadi penawar bagi jiwa yang resah dan gelisah Serta bagi mereka yang mengidap berbagai penyakit hati dapat disembuhkan Salah satunya iaitu dengan selalu membaca Al-Quran Ada pun rahmat yang dimaksud ialah rahmat bagi orang-orang yang beriman Baik di dunia maupun di akhirat Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 82 yang artinya Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Sedangkan bagi orang yang dalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian Melalui perantara Al-Quran Melalui perantara Al-Quran, manusia dapat keluar dari kegelapan dan terlepas dari belenggu-belenggu masa lalunya yang penuh dengan kegelapan maksiat Sebagaimana telah Allah terangkan di dalam surat Al-Hadid ayat 9 yang artinya Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya Dan sungguh terhadap kamu Allah maha penyantun maha penyayang Dari semua keutamaan tadi Tidak akan tercapai apabila para pengemban amanat Allah yang berkewajiban memanggul Al-Quran Dalam ahal ini ialah umat Islam jika tidak mengenal kitab susinya Oleh karena itu agar umat Islam tidak menjadi seperti Bani Israel yang digambarkan oleh Allah seperti keledah yang memanggul buku-buku tebal di punggungnya Maka Allah SWT dan Rasulnya serta melalui lisan para alim ulama mendorong manusia agar senantiasa melakukan interaksi dengan Al-Quran secara lebih intensif Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab